Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya NR Kanahaya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat daun saga untuk burung berkutut Daun saga rambat merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan herbal pada manusia Bagian yang banyak digunakan adalah daunnya yang dikenal dengan daun saga atau saga telik Atau biasa juga disebut dengan daun sokok tunteng Daun saga yang populer sebagai obat saryawan ini ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi serak pada burung berkutut Saga merupakan jenis tumbuhan rambat yang banyak ditemukan di negara-negara tropis maupun subtropis Daunnya majemuk yang berbentuk lonjong kecil Tanaman saga memiliki buah polong berisi biji berwarna merah bertitik hitam mirip kumbang, koksi, atau ledibu Buah atau biji saga ini sebenarnya sangat beracun yang bisa membahayakan keselamatan manusia maupun hewan ternak yang memakannya Namun tidak demikian dengan daunnya Daun saga justru memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Daun saga diketahui mengandung protein, vitamin A, B1, B6, C, kalsium, oksalat, dan masih banyak lagi kandungan dan manfaatnya yang baik bagi manusia Tanaman saga pun dapat diaplikasikan pada burung berkutut Salah satunya yaitu menghilangkan suara serak pada burung berkutut Burung berkutut yang bersuara serak tentu tidak enak didengar Selain lagu-lagunya sering terpotong, alunan kicauan pun menjadi tidak seperti biasanya Bahkan membuat burung berhenti berkicau Daun saga bisa menjadi tanaman obat alternatif untuk menghilangkan suara serak pada burung berkutut Ada beberapa cara pemberian daun saga untuk mengatasi serak pada burung berkutut Antara lain merebus daunnya Air rebusan daun saga berwarna kehijauan ini disaring kemudian didinginkan sebelum diberikan kepada burung sebagai air minumnya Para pemilik burung berkutut sudah terbiasa memberikan daun saga dengan cara meremas atau memelintir daun saga muda hingga berukuran kecil Untuk mengurangi kadar airnya Setelah itu, daun saga langsung dilolohkan pada mulut burung berkutut Sampai benar-benar tertelan dan juga bisa air dari daun saga diteteskan Ini tanaman saga rambat yang biasanya kalau di daerah saya biasa disebut sokok tunteng Buahnya itu berwarna merah dan hitam Sebesar kacang hijau Dan sekarang ini mungkin di daerah lainnya cukup sulit ya teman-teman untuk mendapatkan ini Ini juga saya dapatnya dari hutan Hutan di dekat dari daerah saya juga Ini sengaja tak taruh di pot ini untuk saya tanam ini disini Soalnya sekarang ini cukup langka juga Dulu di dekat-dekat rumah sini banyak disemak-semak Cuma sekarang sudah cukup langka Ini kita ambil sedikit saja Sekitar ini 3 daun saja ya Untuk jamu burung berkutut ini Burung ini berkatu ranggan seri lumbung Bisa jalan-jalan lihat tidurnya Selalu di atas pakan seperti ini Dan kenapa saya pakai jepuk kecil yang bentuknya seperti ini Karena nanti kalau kita gunakan jepuk yang besar seperti itu Pasti kotorannya masuk ke dalam pakannya Jadi ini kita gunakan jepuk kecil Agar kotorannya tidak masuk ke dalam pakannya itu Tidak tercampur dengan pakan Ini cara paling mudah untuk merawat burung berkutut berkatu ranggan seri lumbung Caranya cukup mudah Ini tinggal daunnya kita bentuk bulat-bulat Seperti ini Jangan terlalu besar ya Cukup seginilah Sebesar Biji kacang hijau Ini tinggal kita lolokkan ke burungnya Sekini saja dua ya Terima kasih Nah cukup mudah kan caranya ya Biasanya saya memberikan jamu daun saka ini Dua minggu sekali Cukup dua minggu sekali Oke teman-teman ya Sekian video singkat dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu dukungan channel saya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati